Dan pemirsa untuk mengetahui proses hukum pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank, sudah bergabung bersama kami Kapolres Tulang Bawang, AKBP Hujra Soumena. Selamat siang Pak Hujra. Selamat siang Mbak Asyapah. Ya, Pak Hujra sudah sejak kapan para pelaku ini beraksi dan bagaimana pelaku bisa membobol rekening bank milik sejumlah nasabah? Baik, kejahatan hacking yang dilakukan oleh para pelaku ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan terakhir. Jadi asal ke-13 pelaku ini kan dari Oki, Palembang. Kemudian mereka mengontrak rumah di wilayah kejamatan Rawajitu Selatan Kebupaten Tulang Bawang. Nah, atas perbuatan mereka kemudian awalnya kami menangkap 12 pelaku terlebih dahulu dalam melakukan kejahatan hackingnya. Kemudian setelah pengembangan pemeriksaan dari ke-12 pelaku, kita mendapati bahwa optak dari kejahatan yang dilakukan ini adalah atas nama Johari Udin. Nah, Johari Udin ini berperan sebagai programmer yang membuat situs ad transfer. Kemudian situs ini dibagikan kepada Iliasa dengan harga 2 juta. Selanjutnya Iliasa mencari kawannya lagi sebanyak 11 orang. Link tersebut diberikan lagi ke 11 orang ini dengan keuntungan yang didapat 20% dari hasil kejahatan. Nah, terhadap ke-13 tersangka ini, saat ini kami sudah melakukan penahanan dan sekarang dalam proses penyidikan. Baik artinya untuk para pelaku ini mempunyai peran masing-masing, bagaimana dengan programmer ini Pak? Apakah dia juga sudah pernah melakukan perbuatan hal yang sama atau ini hal yang baru dia pelajari? Dari hasil interogasi yang saya lakukan terhadap programmer sejauh hari ini, ini baru pertama dilakukan. Yang awalnya dia belajar dari Youtube. Pak Hujra, sudah berapa nasabah yang menjadi korban dan berapa jumlah uang yang berhasil dibobol oleh para pelaku ini? Untuk keseluruhan korban, ini kami dalam proses pendataan dan saat ini sudah terkumpul sebanyak 17 korban. Jumlah kerugian dari masing-masing korban ini bervariasi ada yang 100 juta, ada yang 80 juta, bahkan ada yang sampai 180 juta. Nah, sekaligus kami menghimbau kepada nasabah khususnya BRIMO BRI, baik yang di Bali, yang di Jakarta, maupun yang di Bandung. Apabila saudara-saudara merasa dirugikan oleh para pelaku, bisa menghubungi kami dan sekaligus kami meminta bantuan untuk mengambil keterangan dalam rangka pembuktian nanti di persidangan. Baik, untuk para pelaku, hukumannya apa Pak? Nah, ini ada dua kejahatan di sini. Yang pertama terhadap ke-12 tersangka yang sudah kita amankan pada tanggal 9 November. Ini kita cerat dengan pasal 46 Junto Pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 10 tahun. Kemudian terhadap pelaku otak utama atas nama Johari Udin, kami proses dengan pidana yang kami sangkakan adalah Pasal 50 Junto Pasal 34 Undang-Undang ITE. Sama untuk pidana penjaranya 10 tahun dan denda 10 miliar. Baik, terima kasih AKBP Hujra Somena Kapolres Tulang Bawang telah bergabung bersama kami di INew Siang. Terima kasih atas informasinya, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak.